Hai kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kelainan pada bagian mulut rahim dimana kita bisa melihat mulut rahim yang terbuka hampir keseluruhan mulut rahim ini sudah terbuka dengan dilatasi dan tinggal ketuban yang pecah lalu proses persalinan sudah tidak akan bisa dicegah lagi jadi ini adalah pasien dengan riwayat berkali-kali keguguran dengan sisa panjang serviks sisa 5 mm sementara selaput ketuban sudah menonjol pada bagian mulut rahim jadi ini ada sebuah kasus yang kita namakan cervical incompetence atau mulut rahim yang tidak dapat menahan kehamilan selama bayi dalam kandungan dan biasanya berakhir dengan keguguran berulang yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan share klase atau mengikat mulut rahim ini apabila masih memungkinkan untuk kita tunda proses kelahiran prematur ini sayangnya kita tidak tahu data berikutnya yang terjadi apakah pasien ini datang untuk melakukan pengikatan mulut rahim atau tidak jadi mulut rahimnya sudah sedemikian pendek dan tinggal menunggu ketuban pecah lalu bayi ini akan melahir prematur sehingga kita membutuhkan suatu tindakan emergensi untuk melakukan pengikatan dari mulut rahim selama masih bisa kita upayakan untuk menjegah persalinan prematur dengan tindakan yang kita namakan share klase selamat menikmati terima kasih selamat menikmati